Keluarga almarhum Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J berharap, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memutus berat terdakwa Putri Candrawati dan Ferdi Sambu dalam sidang fonis yang digelar, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Dilansir dari tribunnews.com, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak, meminta kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana lebih berat daripada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepada Putri Candrawati. Kata Martin, sejatinya Putri Candrawati harus difonis dua kali lipat dari Tuntutan Jaksa yang hanya 8 tahun pidana penjara. Untuk terdakwa Putri Candrawati agar difonis melebihi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Putra Petita. Dua kali lipat dari Tuntutan Jaksa atau pemaksimal 20 tahun penjara, kata Martin saat dimintai tanggapannya, Minggu, tanggal 12 Februari tahun 2023. Putri Candrawati menurut Martin, merupakan sosok yang memiliki peran yang membuat pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi. Sebab saat itu, Putri Candrawati melapor kepada Ferdi Sambo yang merupakan suaminya dengan menyebut telah dilecehkan oleh Brigadir J saat di Magelang. Sementara kata Martin, kondisi pelecahan seksual di Magelang tersebut tidak pernah terbuktikan dalam persidangan. Betul, visi berdasarkan kesimpulan pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai pemicu dan yang menularkan liat jahat, mensreak, pertama kali kepada terdakwa Ferdi Sambo, kata Martin. Dengan cara mengatakan diperkosa padahal tidak diperkosa sehingga membuat Ferdi Sambo terprovokasi dan membuat perencanaan untuk merampas nyawa milik alam Yushua, sambungnya. Sedangkan untuk Ferdi Sambo, keluarga Brigadir J merasa sudah cukup puas dengan tuntutan pidana penjara seumur hidup dari Jaksa. Dengan begitu, mereka meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan tersebut. Harapan keluarga untuk fonis terdakwa Ferdi Sambo Majelis Hakim dapat memfonis sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ucapnya. Martin Simanjuntad mengatakan bahwa timnya akan mengirimkan surat kepada Jaksa Penuntut Umum, JPU, jika fonis yang dijatuhkan terhadap para terdakwa di bawah tuntutan. Melalui surat itu, timnya nanti akan meminta JPU untuk melakukan upaya banding atas putusan tersebut. Kalau di bawah dari tuntutan Jaksa ya kami akan bersurat kepada Jaksa agar melakukan upaya hukum banding ya, kata Martin, dalam tayangan Kompas TV, Minggu, tanggal 12 Februari tahun 2023. Selain itu, timnya juga akan mencermati pertimbangan yang membuat Majelis Hakim menjatuhkan putusan tersebut. Dan tentunya kami juga akan mencermati apa pertimbangannya, sehingga terdakwa Putri Chandrawati misalkan difonis atau diputus di bawah tuntutan ataupun dilepaskan atau dibebaskan ya, kami akan cermati pertimbangannya, tegas Martin. Jika ada hal yang dianggap menyimpang, timnya nantinya akan menyesuaikan dengan fakta persidangan. Karena kami akan sesuaikan dengan bukti-bukti yang sudah menjadi fakta di depan persidangan, kalau ada sesuatu hal yang ganjil ataupun menyimpang, jelas Martin.